Dinas Lingkungan Hidup Kota Celegon memastikan kualitas udara masih dalam batas aman. Hal ini diungkapkan pasca bau menyengat yang diduga berasal dari proses pembakaran yang dilakukan PT Chandra Asri. Ditegaskan Kabit Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kota Celegon, Andirana, Senin 22 Desember. Pihaknya mengungkapkan hasil pengujian laboratorium baku mutu udara ambien di Kota Celegon terhadap sampel gas dan kebauan amonia di sejumlah titik, yakni di Chandra Asri, Kecamatan Ciwandan, dan wilayah Geram. Dengan menggandeng PT Global Technique, hasilnya kualitas udara seluruhnya masih dalam batas wajar. Merujuk pada PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang baku mutu udara ambien pada gas sulfur dioksida, hasilnya di angka 138 dari nilai 150 baku mutu yang ditetapkan. Sedangkan karbon monoksida di angka 4.871 dari batas 10.000. Sementara untuk kebauan dengan parameter amonia, hasilnya di angka 0,9 di bawah batas regulasi, yakni 2 ppm. Ini kan semua teri dibawa baku mutu, kalau untuk kebahayaan, intinya kalau dibawa baku mutu tidak bahaya. Artinya apapun dampak dari hidrokarbon tersebut harus ditangani. Kami-kami bahwa pabrik Chandra Asri untuk di stop terlebih dahulu sementara sehubungan dengan menunggu hasil lab. Dan Alhamdulillah, hasil lab tadi sudah dibacakan secara langsung, secara detil oleh kabin kami dari LH dan dari global ya, yang sudah terakreditasi secara keseluruhan, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, meski keterangan hasil uji laboratorium dinyatakan aman, pengoperasian unit bermasalah oleh Chandra Asri, ke depan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah. Dari kota Culegon, Banten, Susmiatun Hayati, kantor berita antara mewartakan.